Yo, welcome back to my channel Oke teman-teman, jadi di video kali ini Gue akan kasih tau salah satu hadiah Seperti yang sebelumnya gue udah kasih tau gitu kan Gue ada 4 barang yang gue kasih buat kalian yang beruntung Sebagai New Year Giveaway Jadi ini baru tahun baru gitu ya Kalau kalian pengen lihat ada barang apa aja Kalian bisa klik link yang udah gue cantumin di kiri atas gue Atau kanan atas di layar kalian gitu ya Jadi kalau misalnya kalian pengen pilih-pilih dulu Silahkan klik disitu Kalau misalnya kalian suka sama produk yang akan gue jelasin sekarang Ya kalian like video ini Kalian komen Terus kalian share juga di salah satu social media kalian Oke jadi yang akan gue giveaway Salah satunya adalah Pentex Sonar GS202 Ini adalah gaming speaker Sebutannya sih gaming speaker ya Gue gak tau kalau misalnya dimainin Pada saat gue main game Terus pake speaker ini Apakah akan bagus atau cempreng atau apapun Gue belum nyoba Jadi nanti bakalan langsung gue coba Kita bakal denger sama-sama Gimana performa dari speaker ini Oke teman-teman Jadi setelah ini bakalan langsung aja Kita kasih Gue kasih lihat ya Kita bakalan lihat Isinya seperti apa Bentuk dari speakernya itu kayak gimana Terus performanya itu seperti apa Kalau kalian suka Like video ini Comment dan share di salah satu social media kalian Oke teman-teman Kita bakalan lihat Sonar GS202 dari Pentex Oke teman-teman Jadi ini adalah salah satu hadiah Yang mungkin bisa kalian dapetin Kalau misalnya kalian ikutan giveaway new year Atau new year giveaway gue Jadi di awal tahun ini Gue langsung ngasih 4 giveaway Ada 2 speaker dari Pentex Ada 1 mousepad dari XPG Dan ada 1 cue stick Yang gue beli dari MNG Sports & Music Jadi kalau kalian suka main billiard Mungkin kalian bisa ikutan giveaway yang cue stick Kalau kalian pengen punya speaker baru Ya yang standar-standar aja Kalian bisa ikutan di sini Atau di satu lagi Jadi selain GS202 ini Kalian juga mungkin bisa dapetin GS201 Gitu ya Ini adalah GS201 Review-nya udah gue cantumin Di link yang udah gue cantumin Di kiri atas gue Atau kanan atas di layar kalian Kalian tinggal klik di situ aja Kalau kalian lebih suka sama yang GS201 Nah gue sekarang bakalan ngasih liat ke kalian Yang sonar GS202 ini seperti apa sih Ini adalah tampilan dari depan boxnya Pentex 3D Surround Ultra Lightweight Design Non-Magnet Material Body Hi-Res Audio Dan Portable Sonar GS202 Mobile Gaming & Music Speaker Jadi kita lihat nanti pada saat kita dengerin musik Ataupun film Suaranya bagus apa enggak Setelah ini Hi-Res Audio Yang ini USB plus 3.5mm plug 3D Surround Ya harusnya sih ya Yang ini lebih bagus dari yang 201 Lalu non-magnet material body Oke ini bisa kalian gunakan di Mungkin PSP Smartphone PC Ataupun laptop Oke ini tampilannya seperti ini Jadi dia sudah ada RGB-nya Walaupun Gue enggak tahu ini bisa diatur apa enggak Tapi yang jelas Udah punya lampu RGB Jadi lumayan lah ya Kalau PC kalian itu udah RGB Ini bisa cukup membantu Walaupun belum bisa sinkronize Oke Langsung aja Lanjut Kita buka Bentuknya itu seperti apa Oke Oke Ini ada penjelasan Ini kayaknya buku panduan Oke ini Oh cuma gitu doang Oke ini gue singkirin dulu Kita lihat Untuk speaker-nya sendiri Ini ada USB Dan 3.5mm jack Ini dia Dan ini ada Oh ada kontrol untuk Apa namanya Ada kontrol untuk volume-nya Sedangkan yang 201 itu Cuma volume Yang ini ada Untuk pengaturan lampu RGB-nya Jadi ini untuk nyala Ini untuk mati Jadi ya kalian coba-coba sendiri aja Kalau kalian dapetin Ventech GS202 ini Oke Ini untuk kontrolnya Lalu ini kita buka Salah satu aja deh Sama aja kan ya Oke Oke Jadi seperti inilah tampilan Dari Ventech GS202 Jadi nanti lampu RGB-nya itu Bakalan ada di sini Itu ya Ini speakernya Oke Ya boleh lah ya Untuk ukuran speaker standar Untuk body dan desain segala macam Standar juga Tapi kita bakalan dengerin Setelah ini Gimana suaranya Jadi Ya gue gak paham sih ya Suaranya bagus atau jelek Karena belum gue coba juga Jadi kita dengerin aja nanti Oke temen-temen Langsung aja Setelah ini gue bakalan langsung Mencoba Colokin speaker ini Ke PC gue Gue bakalan ngetes Untuk suara lagu Dan suara film Itu bakal enak apa enggak Dan kalau misalnya Kalian suka nih Setelah kalian nonton video ini Jangan lupa kalian like Terus kalian Comment Dan kalian share di salah satu Sosial media kalian Gitu ya Dan undiannya Akan gue lakukan Mungkin undian atau Pengumumannya Bakalan gue lakukan Itu tanggal 14 Januari 2021 Jadi jangan lupa Subscribe juga Ke channel gue Karena mungkin Tiap bulan Gue bakalan ada giveaway lain Gitu ya Jadi kalian subscribe aja Kalau kalian suka Langsung aja ikutan giveawaynya D Dulce D Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!